Ada satu kondisi dimana di dalam hidup kita, kita mencoba memanipulasi diri kita sendiri Jadi misalnya gini, kita ngeliat orang lain yang Masya Allah dalam cara pandang kita gitu ya Ziyadahnya cepat, merojaahnya tersusun, terkonsep istiqamah, ilmunya luas Mengenai ilmu apa lagi, ilmu Al-Quran-nya, mulai dari suara, makroj, tajwidnya pas gitu ya Dan ilmu plus lain yang kita gak punya, terus terbesit di dalam hati kecil kita Kita bilang, Ya Allah, Masya Allah banget orang ini Ya Allah, menipengen kayak dia Ya Allah, pengen Ya Allah kayak dia gitu Terus, tapi di sisi lain, dari bagian hati kita, kita bilang Ya Allah, Alhamdulillah, gak apa-apa, gak apa-apa, gak wajar, dia kayak gitu Dia punya hafalan yang kuat, dia punya ilmu yang luas Karena dia mungkin udah terjun di dalam dunia Al-Quran lebih dulu daripada anak Dia punya, dia katakanlah punya keluarga yang, apa ya, yang Qur'ani gitu, daripada anak Jadi, jangan aja kok, gak apa-apa, gak apa-apa gitu Sembari kita memuatkan diri kita sendiri Ini disebut dengan memanipulasi diri kita sendiri Pertanyaannya boleh gak, teman-teman? Menurut Antum Antuna boleh gak? Boleh, ya, boleh Pertanyaan ini pernah anak tanyakan dengan guru kita tersinta Ustazah Nabilah Hayatina Ustazah, boleh gak sih? Eh, anak tanya gini Kenapa sih orang-orang itu punya rasa insecure yang emang katakanlah lebay atau tingkat dewa gitu Tingkat tinggi Ya, karena katakanlah orang itu mungkin belum bisa menerima dirinya sendiri Jadi, teman-teman, penting banget Kadang emang perlu buat kita memanipulasi diri kita sendiri Biar apa? Biar lebih menghargai diri kita sendiri Biar bisa berterima kasih kepada diri kita sendiri Terus, hal ini juga yang sering-sering kita sebut dengan berdamai dengan diri kita sendiri Semua orang punya potensi Semua orang punya kelemahan Allah memberikan kelebihan dan kekurangan bagi kita semuanya gitu ya Karena sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita Kita harus punya cara pandang Kita harus punya paradigma mengenai potensi orang lain di dalam kacamata yang kita punya Walaupun Allah SWT Kita ya, maksudnya Walaupun kita sebenarnya punya masa depan yang emang masih samar-samar Belum tentu kejadiannya Dan di dalamnya ada peran Allah SWT Tapi, sayangnya Allah kepada kita Allah memberikan otoritas penuh kepada kita Untuk mengabarkan masa depan gimana sih yang kita pengenin Pala masa depannya gimana sih yang menjadi impian kita Alhamdulillah, ana di sini Teman-teman di sini Allah berikan kita kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang hebat Di antara banyak orang-orang hebat Di antaranya kemarin Teh Meli Guslow Ada siapa lagi? Tamu-tamu kita Kang Rai Ada siapa lagi? Sayyul Bashir Ada siapa lagi? Ada Teh Nini dulu ya Ada Uni Uni siapa itu yang nyeptain buku ke akhwat? Uni siapa? Ume Kulsum Ya, ya Orang-orang hebat kayak gitu Ana memperhatikan cerita mereka gitu ya Pengalaman hidup mereka Dari pandangan Ana Ya, Masya Allah Orang-orang ini termasuk orang-orang yang visioner Ana lagi belajar tentang konsep orang-orang Orang visioner Ada yang tahu apa itu orang-orang visioner Jadi orang-orang visioner itu adalah orang-orang yang memandang jauh ke depan masa depannya Katakanlah ketika kita pengen jadi orang-orang yang hebat Yang hebat Yang kayak di depan kita kemarin itu Kita harus udah pensiun sama yang namanya Menghakimi diri sendiri Menyalahkan keadaan atas kegagalan yang kita alami Pentingnya jadi orang visioner ini Mereka punya rasa percaya diri Karena mereka tahu mereka punya rasa percaya diri yang biasa gitu Karena mereka bisa bahwa setiap orang Allah berikan potensi Pun orang-orang visioner gak lupa bahwasannya mereka punya kekurangan Dari itu mereka sudah mempersiapkan sama hal yang kita bilang dengan kegagalan Keren banget ya Kenapa bisa gitu Kenapa bisa gitu Bisa gitu ya Bisa gitu ya Ya karena mereka itu tahu diri Bukan berarti kita gak tahu diri Kita udah tahu diri Ya gak yuk Kita tahu diri dari apa? Pas Dekak Gimana? Ya gitu ya Pokoknya tahu diri-tahu diri gitu ya Kita tahu diri pokoknya Orang-orang visioner itu juga manusia Orang-orang visioner ini Mereka itu manusia juga Sama kayak kita Di samping mereka percaya Potensi yang mereka punya Mereka juga percaya Sama adanya kelemahan Yang ada pada dirinya gitu Jadi dia juga manusia yang punya kelemahan Kekurangan dan juga kealpaan Pun kalau mereka udah merancang suatu impian Selanjutnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan Mereka juga percaya bahwasannya Setiap suatu kejadian Ketika tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Ini adalah hasil terbaik dari Allah SWT Selanjutnya kita tahu Tiap orang punya visi, misi yang berbeda Tiap orang punya latar belakang yang berbeda Karena kita terlahir otentik Kita terlahir berbeda-beda Kita punya potensi yang berbeda-beda Pengalaman yang berbeda Terus cerita hidup yang berbeda-beda Ada orang yang usianya 17 tahun Udah bisa punya usaha dan omsetnya Di atas ratusan juta Sedangkan ada orang yang baru umurnya 35 tahun Dia bisa jadi CEO Dari sini kita gak bisa nge-get sebuah Yang ini pasti malesan Yang ini pasti lebih rajin Gak bisa Karena pencapaian satu orang dengan orang lain itu beda-beda Gak bisa kita banding-bandingin Benar gak? Benar Benar banget Waktu kemarin kita dikasih Apa ya? Semangat dari Kang Rai gitu ya Kita sendiri yang seorang membanding-bandingkan Hidup kita dengan hidup orang lain gitu ya Padahal kita emang terlahir berbeda-beda Dengan catatan teman-teman Ketika perbandingan itu menjadikan pecut bagi diri kita Menjadikan sesuatu yang membuat kita semangat Itu gak masalah Yang bermasalah ketika perbandingan itu Menjadi suatu hal Apa ya? Menjadi suatu hal yang bagi kita sulit menerima diri kita sendiri Sulit kasusnya gini Anak punya teman Jadi anak punya teman Anak punya teman Sebenarnya kita gak terlalu deket dulu Cuma ada hal yang buat kita deket Waktu itu kita disatuin Satu proyek seni waktu itu Beliau itu anak dari guru seni anak Guru guru seni musik waktu itu Beliau bilang Kita ya waktu istirahat-istirahat gitu Waktu istirahat latihan Beliau bilang Yayi gitu Bilangnya ya mungkin disana yang tau Yayi itu kayak panggilan kakak Di tempat anak Yayi Sebenarnya anak aku bahasanya Ya karena dia berbeda sama kita gitu ya Mereka katakanlah non muslim Sebenarnya aku tuh Apa sih? Udah gak mau tau Lomba-lomba yang kayak gini deh Udah gak mau Udah males Udah capek Udah Udah gak mau kan Pokoknya udah gak mau gitu Beliau menceritakan kisahnya gitu ya Ternyata beliau itu dari TK sampai dengan SMA Beliau itu selalu menjuarai kontes tarik suara Gak pernah yang namanya juara 3 1 2 1 2 1 2 Dan kebanyakannya 1 2 Dan itu udah sampai nasional gitu Tapi ketika dihadapkan sama Suatu hal yang sama gitu Ketika waktu itu kita Anang kelas 2 Beliau kelas 1 Sudah Beliau gak mau Udah gak mau Terus anak lalu juga Latihannya udah kayak Gak maksimal gitu ya Kenapa kayak gitu gitu Karena proses labeling dari orang-orang Oke katakanlah Dia punya potensi Dalam bidang tarik suara Tapi Satu sisi Dia punya Kekurangan Maaf ya Katakanlah Di bidang akademiknya kurang Jadi Dia mengejar Ketertinggalannya Di bidang akademik Sampai lupa tuh Sama yang Namanya Potensi yang sebenernya Dia juga Harus gali Bukan Harus Bukan dilupakan begitu saja gitu ya Ya paling Dia cuma bilang Paling tinggalnya Kalau cuma di hari Ahad Di hari Minggu aja Waktu di tempat Ibaratnya gitu ya Cuma itu aja gitu Soalnya itu gak mau Males gitu Oh kayak gitu Nah selanjutnya Kita dari sini Kita tahu Bahasanya Kita berhak Menentukan Visi dan misi Dari diri kita sendiri Kita juga berhak Kita juga berhak Menampung Saran-saran Dari orang lain Saran dari orang lain Tapi kita Punya kewajiban Untuk selektif Memilih Keputusan Dalam hidup kita Orang lain Hanya bisa menilai Dari luaranya Orang lain Hanya bisa melihat Orang lain Hanya bisa Melihat dari apa yang dia pandang Tanpa Kadang tahu Sebenarnya yang terjadi Diri kita sendiri Yang paling tahu diri kita Diri kita sendiri Yang paling tahu Tentang potensi diri kita sendiri Life is It's all Itu benar banget Hidup adalah Pilihan Ada beberapa hal Yang harus dikorbankan Ketika Kita benar-benar Benar-benar Menginginkan Sesuatu tersebut Mulai dari Tenaga Waktu Kebersamaan dengan Orang-orang yang Kita sayangi Dan banyak hal Makanya benar banget Ketika tadi pagi Ustaz Rahmat bilang Sok maksimalkan Yuktiar Maksimalkan prosesnya Benar banget Kerasa banget Walaupun nantinya Ketika kita udah berusaha Berjuang Namun hasilnya Tidak sesuai dengan Apa yang kita inginkan Kita belajar dari Orang-orang visioner itu tadi Bahwasannya Apapun yang digariskan Allah SWT Adalah Hal yang Paling baik Jadi kita harus Bahasanya Kita harus mengenal Totalitas Tanpa batas Totalitas Tidak mengenal Kata setengah-setengah Kayak Gini Kayak Taat Tanpa tapi Jadi teman-teman Bahasanya Akuran langkah Tiap diri kita itu Beda-beda Kita punya Langkah Yang berbeda-beda Langkah hidup yang berbeda-beda Kita punya Jalan Masing-masing Kita tidak perlu Mengukur Jalan hidup kita Dengan jalan Hidup orang lain Karena gak ketemu We are in our time zone Itu gak ketemu Ya Bener gak Jadi Daripada kita Sibuk Bikirin Apa ya Bukan mikirin Kayak terus-terusan Ngeliat Kenapa orang lain Udah sampai sini Kenapa orang lain Udah hebat banget Kenapa orang lain Udah Udah terlalu banget Sedangkan Anda masih disini-sini aja Lebih baik Fokus kepada diri kita sendiri Memperbaiki Apa yang Allah Titipkan kepada Dari kita Sampai jumpa